Hey everyone, welcome back to the next cinema channel Di segmen 5 film kali ini, gue ada 5 film romantis vampir terbaik yang sayang banget kalau kalian gak nonton filmnya Nah sebelum masuk ke list filmnya, kita ulik dulu sejarah dari vampir tersebut Nah, legenda vampir berasal dari daratan Eropa Timur dan berdasarkan dari mitologi Sumeria dan Babylonia Tetapi terminologi kata vampir sendiri pertama kali muncul di dalam Oxford English Dictionary yang diterbitkan di tahun 1734 Dan sejak itu, legenda vampir semakin sering diungkit dalam berbagai literatur pada awalnya Hingga merampak ke dunia film Nah sebelum kita bahas satu persatu list filmnya, seperti biasa Buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe Ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gue Oke langsung aja kita menuju ke pembahasan Film pertama ini dibuka dengan film yang mungkin hampir semua pecinta movie gak asing dengan film yang satu ini Film ini berjudul Twilight Film ini berkisah tentang Isabella Swan yang merupakan murid baru di kota Fox Bella tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai polisi di Fox Nah Bella merupakan sosok pendiam sampai ia bertemu dengan seorang laki-laki misterius dan mempesona yaitu Edward Edward selalu menyembunyikan identitasnya dan keluarganya dari orang-orang termasuk Bella sendiri Edward yang misterius akhirnya membuat Bella penasaran dan jatuh cinta pada dirinya Nah penceteraan film Twilight ini cukup baik Gak terburu-buru terutama dalam memperkenalkan para karakter yang ada di film ini Nah film ini juga sukses sampai-sampai dibikin beberapa sequelnya dan kalau kalian gak ngikutin dari awal pasti bingung film mana dulu yang harus kalian tonton Tapi tenang disini gue bakalan ngasih list filmnya nah film mana yang harus kalian tonton terlebih dahulu Nah mungkin yang pertama Twilight yang sekarang kita lagi bahas ini Lalu sequelnya ada New Moon di tahun 2009, Eclipse di tahun 2010, Breaking Dawn Part 1 di tahun 2011 Dan yang terakhir itu Breaking Dawn Part 2 di tahun 2012 Nah biar kalian yang pengen ngikutin ceritanya dari awal itu adalah film tentang romance antara manusia dengan vampir ini Oleh karena itu kalian udah tau urutannya jadi langsung aja nonton filmnya oke Film Twilight ini disuradari oleh Catherine Hurtwich Dan dibintangi oleh Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lutner, Billy Burke, Ashley Greeney, Peter Fashionely, Kellen Lutz, dan masih banyak yang lainnya Film ini teman berdana pada 12 Desember 2008 dan mendapat skor sebesar 5,2 di situs MDB default lebih dari 422 ribu pengguna akun dengan dilated PG-13 Film kedua ini diisi dengan film yang berasal dari negara Sweden Film ini berjudul Let the Right One In Berkisah tentang Ellie Seorang anak berusia 12 tahun dianggap aneh oleh teman-temannya Mereka gak tau bahwa Ellie sebenarnya adalah vampir yang sudah berusia kurang lebih 200 tahun Dia juga mempunyai sifat seperti vampir yang haus akan darah dan akan terbakar kalau terpapar cahaya matahari secara langsung Ellie tinggal di sebuah apartemen dan mempunyai tetangga bernama Oscar yang tinggal bersama ibunya Oscar adalah seorang anak laki-laki yang sering menjadi korban perundungan dan baru bisa merasakan kesenangan ketika mempunyai teman Ellie dan sering bersamanya Ellie mendorong Oscar agar lebih berani ketika dirundung oleh teman-temannya Let the Right One In merupakan drama percintaan vampir dengan manusia yang mungkin terlihat usang Namun sesungguhnya film ini menawarkan hal yang terbilang baru Ceritanya cukup sederhana namun gak dapat dipungkiri memang sangat menarik untuk diikuti sampai akhir Perbaduan porsi antara horror dan drama yang dibuat juga begitu seimbang Nah di satu sisi Let the Right One In ini merupakan sebuah film yang kuat akan dramanya Ditambah lagi dengan kemisteri erat dari Care Hederbrand dan Lina Landerson Mungkin itu semua alasan kenapa gue harus nyaranin film yang satu ini Film Let the Right One In ini disuradarai oleh Thomas Alfredson Dan dibintangi oleh Care Hederbrand, Lina Landerson, Pierre Ragnar dan masih banyak yang lainnya Film ini yang berdana pada 24 Oktober 2008 Dan mendapat skor sebesar 7,9 di situs IMDB default lebih dari 204 ribu pengguna akun dengan di-rated R Film ketiga ini diisi dengan film yang naskah ceritanya karya Corey Goldman yang mengadaptasi komik asal Korea Selatan yang berjudul sama karya Hyung Min Woo Film ini berjudul Priest Berkisah tentang sebuah dunia di mana ras vampir dan manusia telah saling berperang dan berusaha untuk menghancurkan satu sama lain selama berabad-abad Manusia yang semakin terdesak kini dipimpin oleh kaum gereja yang menugaskan sekelompok pendeta berkemampuan khusus untuk melawan kekerjian kaum vampir Usaha tersebut berhasil Kaum vampir kini telah terpojok dan kaum manusia dapat hidup tenang dalam sebuah wilayah kota yang terjaga ketat oleh pasukan gereja Jalan cerita yang memang begitu datar jelas saja akan memberikan pengaruh yang cukup dalam pada performa para jajaran pemeran film ini Dua pemeran utama di film ini yaitu Bol Pedani sebagai Priest dan Carl Urban sebagai musuhnya yaitu Blackheart tetap mampu memberikan permainan terbaik mereka Carl Urban khususnya yang terlihat begitu pas dan bersenang-senang dengan karakter antogodisnya yang ia perankan di film ini Namun tetap saja penampilan Bethany dan Urban serta jajaran pemeran lainnya yang juga tidak mengecewakan gagal menutupi kelemahan besar yang terdapat pada susunan naskah cerita di film ini Overall, Priest bukanlah sebuah film yang sangat buruk Sang suradara mampu mengemas tata produksi di film ini dengan begitu baik sehingga Priest mampu terlihat sangat meyakinkan Cuma agak lemah dari segi naskahnya saja Jadi tanpa mengurangi rasa penasaran kalian langsung saja nonton filmnya Film Priest ini diceradarai oleh Scott Stewart Dan dibintangi oleh Paul Bethany, Carl Urban, Lily Collins, Maggie Q, Stephen Moyer, Cam Gigandet dan masih banyak yang lainnya Film ini tember dana pada 13 Mei 2011 Dan mendapat skor sebesar 5,7 di situs MDB default lebih dari 114 ribu pengguna akun dengan di-rated PG-13 Film keempat ini diisi dengan film yang pernah masuk nominasi Best Horror Film dan Best Makeup Film ini berjudul 30 Days of Night Berkisah tentang Stella Dia tidak menyangka bahwa gara-gara tertinggal dari pesawat keluar Alaska Ia bakal terperangkap dalam kota kecil di Alaska Yang akan mengalami malam yang sangat panjang Parahnya lagi kota tersebut diserang sekelopok vampir yang gak dikenal dan membasmi penduduk kota satu persatu Gak ada cara lain selain bertahan hidup sembari menunggu matahari terbit Walaupun itu bakal menyita waktu yang cukup panjang Stella bersama Eben berjuang mati-matian Sampai Eben pun mengorbatkan diri menjadi vampir demi bisa membasmi vampir-vampir lainnya Nah Stella walaupun sudah bersuami di film ini tapi kekaguman akan Eben perlahan menjadi cinta Film ini memberikan jalan cerita yang sangat bagus gak keluar dari jalurnya Mereka para warga kota kedatangan tamu di saat musim terburuk dimana matahari gak bersinar selama 30 hari Mereka harus bertahan hidup selama itu Penggambaran vampir di film ini bisa digatakan beda dari film-film vampir yang pernah gua tonton sebelumnya Gak lentik seperti vampir di film Twilight Gak fancy seperti di film Van Helsing Dan gak bersuara berat seperti di film Blade Trinity Tapi vampir di film ini mirip-mirip dengan zombie Dan itu yang membuat film ini makin mencengkam Oke mungkin itu aja sedikit pendapat gua tentang film ini Kalau kalian punya pendapat sendiri kalian bisa tulis di kolom komentar Setuju atau enggak dengan pendapat gua di film ini Film 30 Days of Night ini disuradari oleh David Slade Dan dibintangi oleh Josh Hartnett, Melissa George, Ben Foster, Danny Huston, Craig Hull, dan masih banyak yang lainnya Film ini terakhir berdana pada 19 Oktober 2007 Dan mendapat skor sebesar 6,6 di situs MDB Divot lebih dari 163.000 pengguna akun dengan direte R Film kelima tahun terakhir diisi dengan film yang menampilkan romans antara vampir dengan warwolf Film ini berjudul Underworld Mengisahkan perseturuan antara bangsa vampir dan serigala Vampir memiliki keabadian dan hidup dengan menghisap darah akan tetapi alergi terhadap sinar matahari Sedangkan serigala jadi-jadian atau liken memiliki kemampuan untuk merubah wujud menjadi serigala raksasa yang perkasa dan hanya dapat dilukai oleh logam perang Spesial efek dan aksion dari Underworld yang bergaya gotik terbilang lumayan bagus dan keren Mampu mendukung jalan cerita yang disajikan dan walaupun enggak terlalu banyak kejutan di dalam alur ceritanya Gua suka dengan kisah yang disajikan di film Underworld ini yaitu perseturuan abadi antara dua makhluk yang sangat berbeda Dan diikuti oleh percintaan antara dua makhluk yang berbeda juga Nah film ini juga menampilkan ending yang sangat gantung Tapi semua itu dibayarkan dengan sequelnya yaitu Underworld Evolution di tahun 2006 dan Underworld Rise of the Lycan di tahun 2009 Film pertama memang selalu memberikan yang terbaik dari film kelanjutannya Tapi mengurangi rasa penasaran kalian semua langsung aja nonton filmnya Disini gua gak ngomongin film kedua dan yang ketiganya biar kalian makin penasaran Film Underworld ini disuradari oleh Len Wiseman Dan dibintangi oleh Kate Beckinsale, George Pittman, Michael Sen, Sen Broly dan masih banyak yang lainnya Film ini yang berdana pada 19 September 2003 Dan mendapat skor sebesar 7,0 di situs MDB default lebih dari 250 ribu pengguna akun dengan dirated R Oke mungkin itu aja beberapa judul film romans pampir terbaik yang menarik untuk ditonton Nah kalau kalian ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua Kalian bisa tulis di kolom komentar Subscribe terus selain ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya Dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka Lalu share video ini, gue Are, see you in the next film Sub indo by broth3rmax